Hai hai, dari semua jenis sambal, menurutku ya, harusnya sambal terasi ini jadi juara sih guys Sambal sejuta umat ini penyelamat banget kalau belum gajian Tahu, tempe, lalapan, nasi putih pakai sambal ini, nikmat ya daya Tara Nah ini kita panasin aja minyak, kita goreng bawang putih, bawang merah cabai sama tomat, kalau kalian mau lebih pedas boleh ya, tambahin aja cabai rawit merahnya Kita goreng pakai minyak sedikit aja, kalau udah layu kita angkat dan tiriskan Langsung aja cempongin ke blender, aku cempongin semua kecuali tomatnya, belakangan aja Biar cepet aku pakai blender ID Life ini aja, karena mata pisernya itu super tajam Menghaluskan bumbu, hitungan detik aja udah beres Nah kalau cabainya udah halus, masukin tomat, ini kita blender sebentar aja Pakai pulse, tekan lepas, tekan lepas, supaya nanti masih ada tekstur Masih pakai wajan yang tadi, kita tumis lagi sampai warnanya itu agak gelap Supaya sambalnya lebih mateng, lebih wangi dan lebih enak lagi Nah ini akan jadi lebih awet juga ya, karena kandungan air itu juga udah habis Tambahkan terasi mateng, gula, garam secukupnya Entah kenapa sih ya, kalau udah bikin sambal terasi itu aroma terasinya itu kemana-mana Serumah wangi terasi deh Nah ini bikinnya super simple, dimakan pakai lauk apa aja udah pasti enak Aku ini pakai tempe goreng, pakai sayur lodeh Wah ini nikmat dia datara Bikin yuk buat stop sambal di rumah Alat dapur yang aku pakai ini dari Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis Kalau kalian mau samaan pakai alatnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Nah ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save, nanti tinggal kalian bikin deh di rumah Share videonya dan kalau kalian udah remake ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen underscore pasaribu Happy cooking!